Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Iye Oh Jamaah Iye Alhamdulillah Allahumma salli ala syedina muhammad wa ala alihi syedina muhammad Kita sebagai umat muslim tentunya pernah Tentunya panutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam diri beliau Banyak banget yang dapat kita ambil pelajaran Kalau kita mau kebahagiaannya di dunia dan di akhirat Banyak banget sifat-sifat muhammad yang dapat kita tiru Makanya hari ini akan kita bahas dalam tema Atitude terbesar Rasulullah yang patut ditiru Tapi sebelum mulai pembahasan kita siapa-siapa dulu guru kita disini Assalamualaikum Ustadz Maulana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Habib Usman Sehat Ustadz Syam Alhamdulillah Ustadz Syam Habib Sehat Alhamdulillah Tapi ini Ustadz Maulana ya Rasulullah kan dikenal sebagai manusia mulia Kekasih Allah Kekasih Allah Dan udah dijamin pasti masuk syurga Amin ya Allah Tapi apakah sifat-sifat Rasulullah itu Ada tercantum di dalam Al-Quran Mohon penjelasannya Ustadz Maulana silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaat Oh Jemaat Alhamdulillah Di dalam surah Toba Dua ayat terakhir dari surah Toba Allah memberikan pembelajaran besar buat kita Untuk bisa lebih mengenal sifat Rasulullah Sifat penyayang dari Rasulullah Rasulullah itu penyayang Kepada musuhnya pun sayang Kepada yang membencinya pun disayang Kepada orang yang menjahatinya pun disayang Kepada tawanan pun disayang Kepada yang sudah jelas-jelas Maaf Menghalangi dakwah Rasulullah Tetap disayang Itulah Rasulullah Penyayangnya luar biasa Kepada anak-anak disayang Kepada orang siapapun disayang Inilah sifat penyayangnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka kalau berbicara tentang Li utami ma maqarim al ahlak Rasulullah itu menyempurnakan ahlak dan sebagainya Ini luar biasa loh Nah buat kita semua Belajar dari sifat Rasulullah Kalau kita bertanya Sifatnya Nabi Ibrahim apa? Kekasih Allah Sifatnya Nabi Yusuf punya pemaaf Bayangkan udah digangguin sama saudaranya Beliau memaafkan malah Kemudian Nabi Ayub sabarnya Semua para nabi memiliki sifat-sifat yang mulia Dan ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Memiliki semua sifat itu Para nabi-nabi Allah punya sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini Ternyata Rasulullah memiliki semua sifat itu Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Maka kalau berbicara kita rangkum Rangkum Kita rangkum sifat-sifat nabi itu dalam Staf 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 S-T-A-F Sidik tablik amanah fatah Nah dalam al ini Ketika kita melihat Bagaimana kita membuka Syurah Nabawiyah Ternyata Rasulullah dari awal Umur 1-10 Sidiknya, jujurnya Kelihatan Jujur nabi, luar biasa Kemudian Dalam usia 10-20 Sifat amanahnya Para nabi mengembalakan Sambil dan sebagainya Itu luar biasa Bahkan pergi berdagang Kemudian Dari usia 20 ke 30 Sifat-fat anak Cerdasnya nabi Betapa cerdasnya nabi Sampai kecerdasannya nabi Menjadikan Hampir-hampir terjadi peperangan Antara suku 12 suku Tapi nabi Mencegahnya Dengan cara apa? Mengambil selendam Rasulullah Serbannya nabi Meletakkan Batu Ajaratul Aswad Di atas Serbannya nabi Kemudian 12 Kepala suku Mengangkat itu Karena rebutan Untuk mengangkat Ajaratul Aswad Pada saat itu Dan terakhir Sifat Tabliknya nabi Di usia 40 tahun Masya Allah Tadi yang saya dengar Musuh pun disayang Sama Rasulullah Yang disayangi Luar biasa Yang jelas-jelas Menjebak nabi Untuk jatuh di lobang Waktu itu Abu Lahab Justru Abu Lahab yang jatuh Kemudian nabi membantu dia Masya Allah Surah Kabin Naupal Yang jelas-jelas Sudah mau membunuh Menebas nabi Pun dimaafkan Malah ditolong Ya semoga insya Allah Umat manusia Umat muslim Pastinya akan seperti nabi Karena kita harus Patut ditiru sih Sifat nabi ini Sangat baik sekali Dan sangat istimewa Di mata umat islam Insya Allah Terima kasih Ustaz Mulana penjelasannya Tapi ini ya Bip ya Manusia di bumi itu Bahkan banyak sekali Yang sombong gitu Tapi Rasulullah Pada di jamannya Gak pernah sombong Sama orang Dimanapun itu Jadi gimana Cara kita Biar bisa menanamkan Rasa rendah hati Seperti sifatnya Rasulullah Mohon penjelasannya Bip silahkan Zagumullah Karyan Ustaz Mulana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa alaikumussalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Wahidil Ahad Al-Ladhi lam yalid Walam yulad Walam yakullah hukuf Wanahad Laisa kamisli shay'un Wahuasami'ul basir summa Fasalli wasallim Wabarik ala sayidina Wa habibina Wa syafi'ina Wa maulana Muhammadin Assalamualaikum Wa salam Wa sahabih Wa zuwajih Wa duriyatih Wa al-baytih Wa ansarihi Wa sahari Wa ba'du Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Niamat iman Niamat sehat Wa al-afiyah Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita dapat menyaksikan Islam itu indah Semoga penonton di rumah Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dari guru-guru kita Dan insya Allah Mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha pengasih lagi Maha penyayang Layadahul jannah Manfigalbihi Miskaladzaratin Minkibrin Gak akan mesur gak Siapapun diantara mereka Yang mempunyai sifat sombong Walaupun seberat biji zara Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tidak sombong sama sekali Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Tidak sombong pada siapapun Yang ini adalah Tawadu Rendahkanlah dirimu Terhadap orang-orang yang beriman Yang mengikutimu Mananya apa Rasulullah Ketika lagi ngajar aja Lagi ngajar nih Ada sahabat yang datang terlambat Duduknya agak di luar Dan duduknya itu Betul-betul di pasir Kan zaman Rasulullah itu Pasirnya banyak Dan apalagi itu Tempatnya pasti agak kotor sedikit Rasulullah bangun Sorbannya diambil Disuruh duduk Di tempat sorbannya Rasulullah Tapi apa yang dilakukan sahabat tersebut Sorbannya dipegang Dan dicium sorbannya Masya Allah Sungguhnya apa Keistimewaan yang engkau berikan kepada aku Semoga Allah berikan kemuliaan Kemuliaan yang tinggi Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Kemuliaan yang engkau berikan kepada aku Allah angkat kemuliaan dan rajat yang tinggi Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Itu Rasulullah Ketika bantu sahabat Sedang ada kerja bakti Ini itu Rasulullah turun Cariin kayu Bersama bareng-bareng Itu Rasulullah Itu sarang pemimpin Gak ada sifat sombongnya Karena apa Karena Rasulullah Tidak ada sifat sombongnya Nabi yang bisa bergaul dengan siapapun Nabi yang bisa bergaul dengan siapapun Bukan hanya bergaul dengan orang kaya Karena apa Bentuk cinta kepada umatnya Tidak melihat mereka siapapun Jangan dilihat apa Takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Memang Nabi Muhammad harus kita tiru Karena Wajib Bukan harus Mulia Banget Masya Allah Masya Allah Terima kasih Abi penjelasan Tapi nih Ustaz Syam Atitude Rasulullah Salah satunya adalah Beliau jika berteman Selalu tidak menyusahkan orang lain Memudahkan urusan orang Apalagi di jaman sekarang nih Ada teman yang Maaf Maaf Cakap itu Merugikan Parasit Parasit Nah itu Bagaimana kita bisa memilih teman yang baik Dan tidak merugikan Apalagi di jaman sekarang ini Silahkan Ustaz Syam Assalamualaikum Terima kasih Maka subhanallah Jikalau dikatakan Akhlak baginda Nabi Salallahu alaihi wassalam Ketika bergaul Ataupun berteman Seorang Yang sangat Keras Ataupun tegas Berwibawa Seperti Sayyidina Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Warda Bisa luluh hatinya Dengan baginda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Seorang yang kaya raya Seperti Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq Bisa mengeluarkan seluruh hartanya Jikalau yang diminta oleh baginda Nabi Salallahu alaihi wassalam Seorang Sayyidina Ali bin Abi Talib Bahkan sebagai sepupu baginda Nabi Salallahu alaihi wassalam Itu bisa dimanajemenkan Kecerdasannya oleh baginda Nabi Salallahu alaihi wassalam Seorang yang keras hatinya Bahkan sampai turun-temurun Keras hatinya Ikrimah Anak daripada Abu Jahal Justru malah mencintai Begitu besar kepada baginda Nabi Salallahu alaihi wassalam Tidak lain dan tidak bukan Karena akhlak daripada baginda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Jikalau dipertanyakan Bagaimana sih caranya Agar memilih teman Seperti baginda Nabi Salallahu alaihi wassalam Agar tidak salah pilih teman Di zaman sekarang ini Sebagaimana mencontoh baginda Nabi Salallahu alaihi wassalam Satu Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Tidak memandang kasta Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Tidak memandang kedudukan seseorang Pernah Nabi Salallahu alaihi wassalam Duduk bersama para pembesar Pada saat itu di kota Madinah Lalu Nabi Salallahu alaihi wassalam Ternyata Diminta untuk Yakni bersama dengan Ahlus Sufah Jadi pada saat itu Nabi bersama dengan Ahlus Sufah Justru pembesar ini datang Untuk berbincang dengan Nabi Salallahu alaihi wassalam Lalu Nabi berpikir Kalau saya bersama dengan Para pembesar ini Pasti followers mereka banyak Pasti pengikut mereka banyak Maka saya akan bersama dengan mereka Sehingga followersnya akan mengikutiku Namun ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi Dimana Nabi Salallahu alaihi wassalam Dengan orang-orang miskin Dengan orang-orang yang mungkin Tidak terlalu banyak followersnya Namun itulah nanti yang akan menjadi Pembangkit-pembangkit Islam Maka yang pertama Jangan memandang orang dari luarnya Itu yang pertama Yang kedua Niatkan pertemanan ini Karena tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Nabi ingatin Orang yang mendapat naungan di hari kiamat Termasuk di antara mereka Yang tidak ada naungan lagi Daripada selain daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah orang yang mencintai karena Allah Orang yang berpisah karena Allah Bertemu karena Allah Berpisah karena Allah Maka bertemanlah kita Dengan orang-orang yang Senantiasa tujuannya Yaitu kepada Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Bertemanlah kita Dengan orang-orang yang Senantiasa mengingatkan Kita akan ibadah Bukan berarti dia Ngajakin sholat mulu Bukan berarti begitu Tapi setiap bersama dia Kita tidak pernah lupa sholat Setiap bersama dia Kita tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka inilah teman-teman yang baik Yang insya Allah Dengan seperti itu Kita bisa mencontoh bagi Nabi sallallahu wa ta'ala Rian Rian Aduh gimana sih Kalau ngobrol sama orang Dia panggil Balik Tetap kita dong Kalau lagi ngomong Maaf Ustaz Maaf tadi lagi Lihat Ustaz siam Gini Rian Tahu gak Sebenarnya saya mau sampaikan ini Kenapa saya ajak Rian Mau ngobrol Karena ternyata Rasulullah sallallahu wa ta'ala Punya attitude yang luar biasa Mau tau Aduh maaf sekali ya Allah Maaf Ustaz siam Maaf je maaf Gimana saya mau meneru Attitudnya Nabi Muhammad Tadi Ustaz ngobrol sama saya Saya gak perhatiin Maaf Gini gak apa-apa Saya kan memang mirip sama sesam Gini aja Mohon maaf Sini Rasulullah Kalau ngomong itu Ngobrol sama orang Memperhatikan Fokus Fokus Ada caranya Mau tau Mau tau Setelah yang satu ini Jamaah o jamaah Alhamdulillah Gak apa-apa Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu